Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Amma ba'mi Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Peritiona Pasar Ibu SPD-MPD Dan juga Ibu Ade Pumalasari SPD-MPD Serta Ibu Noferma SPD-MPD Tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian yang berbahagia Saya punya pertanyaan untuk Anda yang hadir pada pagi hari ini Menurut saudara sekalian, apa itu media pembelajaran berbasis ICT? Lalu, mengapa kita harus menggunakan ICT? Apakah pembelajaran akan jauh lebih mudah? Atau akan jauh lebih menyenangkan? Atau justru akan sebaliknya? Nah, bicara mengenai model pembelajaran berbasis ICT Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan Termasuk dalam bidang pendidikan Seiring berkembangnya zaman ICT sering digunakan dalam dunia pembelajaran di sekolah ICT membawa banyak keuntungan Baik bagi guru maupun pelajar Hal ini terbukti bahwa saat proses belajar mengajar Pengajar lebih sering menggunakan berbagai aplikasi ataupun situs web Salah satunya, yang akan kami lakukan yaitu menggunakan situs web NERPOD Untuk menyampaikan materi-materi Dengan cara presentasi berbentuk video animasi Dan juga disertai game serta quiz Sedangkan bagi pelajar sendiri Mereka sangat mudah menangkap materi yang akan disampaikan Dengan menggunakan media tersebut Dan kebanyakan pelajar lebih suka dengan cara tersebut Dibandingkan menyampaikan materi hanya dengan ceramah Dan itu akan terlihat monoton Baik rekan-rekan Saya Alif Heryadiyah Nindrum Dengan NIM A1C 221-026 Dari kelompok 4 Akan mengajak Anda untuk menyimak hasil Hasil media pembelajaran dari kelompok kami Sebelumnya disini saya tidak sendirian Saya bersama dengan rekan-rekan saya Yang pertama ada saudari Safi Tri Fatim Maningsi Dengan NIM A1C 221-018 Dan juga ada saudari Jalina Pasaribu Dengan NIM A1C 221-102 Baiklah Disini kelompok kami Mengusung judul Media pembelajaran berbasis ICT Menggunakan website Nervo Pada materi relasi dan fungsi Untuk presentator pertama Akan disampaikan oleh saya sendiri Dengan materi cara pembuatan video animasi Baiklah Disini saya akan menyampaikan Bagaimana cara pembuatan video animasi Pada media pembelajaran kami Langkah yang pertama Yaitu buka website Fouture Melalui Google Chrome Selanjutnya Pilih template yang kita inginkan Setelah itu Tekan tombol edit in studio Yang akan mengarahkan kita Pada studio edit dengan fitur-fitur lengkap Yang telah tersedia Langkah selanjutnya Pilih karakter yang kita inginkan Karena disini peran kita adalah Sebagai seorang pendidik Maka kami memilih karakter yang cukup sopan Yang dapat menggambarkan seorang guru Setelah memilih karakter yang akan digunakan Selanjutnya kita tentukan Atribut apa saja yang akan diperlukan Seperti disini Kami menggunakan atribut papan tulis Sebagai latar belakang kami Dalam menjelaskan materi nantinya Agar di pergantian Antar slide terlihat lebih menarik Tambahkan fitur transisi Di setiap slide Apabila sudah memahami Cara pembuatan di atas Lakukan hal serupa Di beberapa slide berikutnya Setelah itu Tekan tombol publish atau export Lalu pilih menu youtube Untuk mengunggah hasil dari video animasi kita Setelah itu Download video dari youtube Untuk kita edit kembali Di website yang bernama SaveFrom.net Apabila video kita dari youtube telah tersedia Selanjutnya kita masuk ke aplikasi insud Untuk menggunakan smartphone Pilih fitur musik Lalu tekan ikon merekam Untuk menambahkan suara Mengenai materi yang akan kita jelaskan Kemudian Pilih menu teks Pada direkan fitur insud Untuk menambahkan teks Atau kata-kata Yang berkorelasi dengan audio Yang telah kita rekam sebelumnya Untuk menambahkan kesan estetik Pada video animasi kita Jangan lupa perhatikan pemilihan warna Dan juga font yang akan digunakan Setelah itu Kami disini menambahkan stiker kartun Yaitu pada fitur stiker Yang akan mendukung Yang akan mendukung pemahaman peserta didik Mengenai materi yang akan kita jelaskan nantinya Lakukan hal serupa Hingga materi yang akan dijelaskan selesai Setelah itu Klik tombol simpan Lalu pilih resolusi terbaik Agar kualitas video kita tidak pecah Baiklah itu tadi Cara pembuatan video animasi kami Untuk yang selanjutnya Akan disampaikan oleh Saudari Savitri Fatim Maningsi Dengan NIM A17221-018 Dengan materi Cara pembuatan di website Nervod Kepada Saudari Savitri Fatim Maningsi Saya persilahkan Nah selanjutnya Cara pembuatan di website Nervod Yang pertama kita buka website Nervod melalui Google Chrome Selanjutnya pilih menu Sign in with Google Atau masukkan email dan password agar dapat login Kemudian tampilannya akan seperti ini Nah disini ada fitur-fiturnya Di antaranya My Lesson Yaitu semua pekerjaan yang telah kita buat Kemudian report Yaitu laporan dari siswa yang mengikuti kegiatan kita Selanjutnya Di bawahnya ada Nervod Libri Yaitu materi yang bisa kita gunakan Tetapi disini berbahasa Inggris Terakhir ada Teacher Resources Yaitu tempat webinar yang bisa menambah pengetahuan guru Dalam pembuatan Nervod Selanjutnya Kita akan membuat medianya Kemudian kita pilih fitur My Lesson Lalu kita klik bagian grade Dan pilih menu lesson Setelah itu Tekan menu add content and activity Nah disini ada banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan Salah satunya ada fitur slide Video, quiz, draw it, time to claim Dan masih banyak fitur menarik lainnya Nah selanjutnya Pilih fitur yang ingin kita gunakan Nah disini fitur pertama yang ingin saya gunakan adalah fitur slide Nah letakkan cursor pada fitur slide Kemudian tekan tombol add Di bagian bawah kanan Kemudian pagi Kemudian pada bagian atas Itu ada banyak lagi fitur yang dapat kita gunakan Saya disini menggunakan fitur background Kemudian Kemudian pilih background image Selanjutnya Tekan tombol panah ke atas Kemudian pilih gambar yang kita gunakan Saya disini menggunakan gambar yang telah dibuat sebelumnya di canvas Kemudian tekan simpan Setelah itu lakukan hal serupa di beberapa slide berikutnya jika kita ingin menggunakan fitur slide ini Selanjutnya saya akan menggunakan fitur video Maka disini kita pilih fitur video untuk menambahkan video animasi yang telah kita buat sebelumnya Nah berikut tampilannya setelah kita menggunakan fitur video Nah disini ada youtube Upload a youtube dan lainnya Nah disini untuk perkenalan awalnya Saya pilih upload a youtube Nah setelah itu kita klik tanda panah ke atas ini Kemudian kita pilih video yang telah dibuat sebelumnya pada insert Kemudian save Nah untuk video pembelajarannya disini Dikarenakan video ini Jika kita gunakan upload a video itu Ada maksimalnya yaitu 100 MB Dikarenakan video pembelajarannya yang telah dibuat itu lebih dari 100 MB Maka saya upload terlebih dahulu videonya ke youtube Kemudian saya masukkan link youtube nya ke network ini Dan tampilannya seperti ini Kemudian kita klik enter Maka akan muncul videonya Kemudian save video tersebut Selanjutnya Saya masuk ke games dan memilih fitur fill the blank Nah pada bagian ini kita memasukkan text Lalu pilih beberapa kata yang akan dihilangkan sebagai soal Kemudian pilih save Selanjutnya kita beralih pada pembuatan games berikutnya Yaitu time to claim Dimana disini kita masukkan soal yang akan kita berikan kepada peserta didik dan memasukkan pilihan jawabannya Lalu kita pilih jawaban yang benar Lalu kita pilih jawaban yang benar sehingga nantinya ketika peserta didik salah menjawab mereka dapat mengetahui jawaban yang tepat Kemudian untuk game selanjutnya Selanjutnya kita pilih fitur open ended question Dimana disini pertama-tama kita masukkan kembali soal yang akan kita berikan kepada peserta didik Karena disini berbentuk SI Maka setelah soal yang kita input lalu tekan icon save untuk menyimpannya Setelah itu Berdasarkan dari soal yang dijawab oleh peserta didik Sebelumnya disini kami menggunakan fitur draw it Dimana dalam fitur ini peserta didik dapat mencoret atau menggambar Nah karena kami disini meminta peserta didik untuk menggambarkan diagram panah Maka peserta didik kami arahkan untuk menghubungkan setiap titik berdasarkan jawaban yang mereka peroleh dari soal sebelumnya Nah sebagai penutup kami menambahkan satu slide Yang berisikan kalimat penyemangat kepada peserta didik Agar nantinya mereka dapat termostivasi untuk lebih giat lagi belajarnya Kemudian tekan tombol save untuk menyimpan media yang telah dibuat Sekian penjelasan dari saya Saya kembalikan kepada makanan telekomunikasi Baiklah terima kasih kepada Saudari Savitri Fatimaningsi atas penjelasannya Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Jalina Pasaribu dengan NIM A1C 221102 Kepada Saudari Jalina saya persilahkan Selanjutnya petunjuk penggunaan media Peserta didik diharapkan dodgin pada website netpod melalui Chrome Lalu tekan ikon join relation Kemudian masukkan kode yang telah diberikan oleh guru Setelah itu buat nama lengkap serta nomor absen peserta didik Pada tampilan syarat pertama peserta didik diharapkan membaca petunjuk dengan baik Setelah itu klik tanda panah kanan untuk melanjutkan pada slide berikutnya Peserta didik diharapkan untuk memahami tujuan pembelajaran Kemudian beralih ke slide selanjutnya Untuk mengetahui profil pengajar dengan cara menekan tombol play Halo adik-adik semua gimana nih kabarnya? Udah siapkah untuk belajar hari ini? Oh iya sebelumnya perkenalkan nama kakak Aliveria Dianingrum Dengan NIM A1C 221 026 Di sini kakak gak sendirian nih Kakak bersama dengan rekan-rekan kakak Yang pertama ada Jerina Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa A1C 221 0102 Selanjutnya ada juga rekan kakak Sampai bersama dengan NIM A1C 221 018 Nah di sini kakak-kakak sekalian akan membawakan materi, relasi, dan fungsi Selamat belajar! Klik tanda panah kanan Lalu lakukan hal serupa seperti cara di atas untuk memulai video animasi materi pembelajaran Pengertian relasi dan fungsi Relasi adalah aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke B disebut relasi dari A ke B Nah relasi dari A ke B ini dinotasikan dengan relasi A ke B Pengertian dari fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B Jika setiap himpunan A berpasangan tepat satu dengan himpunan B Oke selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal Di sebuah desa yang bernama Desa Suka Kamu tinggallah 4 orang ASB yang bernama Dana, Dini, Dene, dan Dono Mereka mempunyai hobi yang sama yaitu menonton film kartun Nah mereka mempunyai film favorit masing-masing Dana menyukai film Naruto dan Doraemon Dini menyukai One Piece, Upinipin, dan Naruto Dini menyukai Upinipin, Shinchan, dan Doraemon Dan Dono menyukai Naruto, One Piece, dan Dora Nah untuk menggambarkan relasi ini ada tiga cara ya adik-adik Yang pertama yaitu dengan diagram panah Jadi dalam diagram panah ini kita akan gambarkan dulu himpunannya Kita misalkan disini himpunan A yaitu ada Dana, Dini, Dene, dan Dono Selanjutnya kita gambarkan himpunan B yaitu ada Naruto, Doraemon, One Piece, Upinipin, Shinchan, dan Dora Dan kemudian kita ingat bahwa Dana ternyata menyukai film kartun Naruto dan Doraemon Kemudian Dini menyukai film kartun Naruto, One Piece, dan Upinipin Selanjutnya Dene menyukai film kartun Doraemon, Binipin, dan Shinchan Dan untuk yang terakhir yaitu Dono Dia menyukai film kartun Naruto, One Piece, dan Dora Jadi kita bisa lihat dari panah ini adik-adik Wah ternyata Naruto itu disukai sama Dana, Dini, dan Dono Selanjutnya Doraemon disukai oleh Dana, Dene, dan seterusnya Sampai ke Dora yang disukai oleh Dono Yang kedua yaitu diagram kartusius Seperti yang kita ketahui horizontal adalah sumbu X Dan vertical adalah sumbu Y Nah seperti himpunan yang telah dijelaskan tadi Himpunan A kita masukkan ke sumbu X Dan himpunan B kita masukkan ke sumbu Y Lalu kita pasangkan himpunan A ke himpunan B menggunakan tanda titik Nah disini Dana menyukai film Naruto dan Doraemon Kemudian Dini menyukai film Naruto, One Piece, dan Upin Ipin Kemudian Dene menyukai film Doraemon, Upin Ipin, dan Shinchan Selanjutnya Dono menyukai film Naruto, One Piece, dan Dora Nah titik-titik ini merupakan bentuk dari diagram kartusius Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke B itu adalah Nah kita melihat dari titik diagram kartusius Yang mana pasangan A dan B, A ke B Disini ada Dana, Naruto, Dana Doraemon, Dini Naruto, Dini One Piece, Dini Upin Ipin, Dene Doraemon, Dene Upin Ipin, Dene Shinchan Dono Naruto, Dono One Piece, dan Dono Dora Nah sehingga dapat kita ketahui bahwasannya Dana menyukai 2 film Dini 3 film, Dene 3 film, dan Dono 3 film Sekian penjelasan dari kakak Untuk menambah lebih dalam pemahaman kita mengenai materi ini Silahkan nanti adik beralih ke slide selanjutnya Semangat! Setelah peserta didik menyimak materi dengan baik Selanjutnya peserta didik akan diarahkan ke slide berikutnya Untuk mengetahui games yang pertama yaitu fill the blank Atau melengkapi kata yang kosong Jika sudah yakin dengan jawabannya Silahkan tekan command down Dan peserta didik akan langsung mengetahui skor yang akan mereka peroleh Klik tanda panah kanan Peserta didik akan bermain games berikutnya Yaitu time to climb Pertama, peserta didik diarahkan Untuk memilih karakter yang mereka inginkan Selanjutnya Klik join game Soal pertama pun akan muncul Dengan durasi waktu pengerjaan yang telah ditentukan Peserta didik dapat langsung menjawab pertanyaan Dengan cara menekan jawaban yang mereka anggap benar Jika benar, jawaban mereka akan berwarna hijau Dan jika salah, jawaban mereka akan berwarna merah Jika benar, jawaban mereka akan selamat menikmati 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 selamat menikmati